Merokok, merokok itu haram atau subahat. Jadi ulama-ulama syafi'iyah yang hidup pada tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an, di Mekah, di Madinah, di Hijaz sana, biasa mengkonsumsi rokok. Jadi beras biasa merokok, bukan makan rokok, biasa merokok. Jadi kadang sambil baca kitab, sambil mengijazahkan sanat-sanat, sambil merokok. Itu hal yang biasa zaman dulu. Itu hal yang sangat-sangat biasa. Karena ulama itu berbeda-beda dari zaman dulu, dari sejak munculnya rokok. Ada yang mengatakan rokok itu hobis, jelek. Meskipun halal, tapi jelek. Di kitab Buhyatul Mustarsidin disebutkan, rokok itu oke lah gak disebut, gak haram, gak makroh, masih halal. Tapi halal yang paling jelek. Halal yang paling jelek, makroh yang paling jelek itu ya, rokok itu. Sampai disebutkan dalam kitab tersebut, saya gak neliti ini sanatnya bagaimana, riwayatnya dari siapa. Tapi tuh kitab nyebutin, bahwasannya dulu ketika iblis itu diusir dari surga, jatuh ke bumi, terpipis-pipis, terkencing-kencing. Dari kencingnya itu tumbuhlah satu tumbuhan, yaitu tembak. Dalam bahasa tersebut tembak. Tembak gitu. Nah disini disebut sebagai tembaku. Tembaku itu bahan dasar rokok. Jadi, ya kalau pakai kitab ini, yang rokok itu sebenarnya ngisepin pipisnya iblis. Anaknya nukil dari kitab, ya nukil dari kitab, bahwasannya tembaku itu adalah pipisnya iblis. Ya kalau antum gak terima, kritik aja kitabnya itu. Karena menurut saya cocok ini, karena saya kebetulan gak ngerokok. Tapi apakah, apakah bisa difatwakan haram? Ya banyak, banyak ulama yang berfatwa haram. Kenapa haram? Karena rokok itu menjijikan, berbahaya. Dengan kesaksian semua dokter. Dokter siapa? Dokter Islam dan dokter kafir. Setahu saya, gak ada dokter. Setahu saya, gak ada dokter yang bilang merokok itu sehat. Ada yang bilang. Mau dokter kafir sekalipun, ada gak yang bilang merokok itu sehat? Gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Jadi, tarik ulur. Yang mengatakan ini haram, jangan dijual. Kalau antum penyakinan rokok itu haram, antum jual itu penghasilan suh. Penghasilannya haram juga. Tapi antum yang mengatakan rokok itu makro, maka penghasilannya juga makro. Kalau saya emang biasa saja, mau yang merokok juga silahkan. Gak juga mau tanggung masing. Kalau saya, bisa interaksi dengan orang yang merokok, ngobrol dengan orang yang merokok juga biasa. Hadir mungkin di acara semuanya pada ngerokok juga, biasa. Cuma kalau sering-sering juga, pusing juga sepert-sepert. Kalau ada acara, kalau acaranya di situ pada ngerokok, biasanya saya sebisa mungkin cepat-cepat. Karena kayak ngap, apa ngap itu ya. Ya gak nyaman saja gitu, gak nyaman. Satu-satunya asap yang saya sukai itu asap gahru. Tahu asap gahru? Itu sama-sama asap, tapi baunya enak wangi gitu. Itu enak, senang aja. Tapi kalau asap rokok, ya gimana ya? Sudah dihirup, udah masuk ke paru-parunya orang. Kemudian dikeluarin lagi gitu. Kita ini gak dicampur dengan asap, kalau ada orang nguap di samping kita aja, kita cici. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Laini sengaja sudah masuk ke dalam rungga dadanya, kemudian dikeluarin lagi. Dalam satu ruangan. Semuanya ngeluarin yang dari rungga dadanya. Wih, semuanya macam-macam ya Tuhan ya. Iya apa enggak? Karena kata ahli kesehatan, malah berbahaya. Perokok pasif itu juga berbahaya. Makanya ya, ya kalau pun halal digira-kira lah ya. Karena gak bisa kita diskusi dengan orang yang ngerokok itu gak bisa. Jangan ngerokok, nanti kalau ngerokok gak panjang umurnya. Kata dia, alah itu orang fulan. Kagak ngerokok, mati masih baji. Baji loh kagak ngerokok. Iya apa enggak? Jangan ngerokok, nanti batuk. Kata yang ngerokok, kambing gitu loh sama kucing. Gak pernah ngerokok. Tapi juga, malah kata yang ngerokok, ngerokok itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Jaga rumah. Maling itu kalau lihat ada masih orang ngerokok. Gak berani masuk. Kenapa? Orangnya masih belum. Karena gak mungkin orang ngerokok sambil tidur. Ada Pak Giyai siapa ya? Pak Giyai Anwar Zaid atau siapa yang bilang? Salah satu manfaat rokok itu matinya gampang. Gak sulit-sulit. Kalau sakit langsung mati ngek gitu aja katanya. Karena kebanyakan penyakit mungkin seperti itu. Itu percandaannya beliau. Jadi ala kulihal, rokok itu khilaf di antara ulama. Saya cocok, condong kepada yang mengharamkan. Karena menurut saya rokok itu hobis menjijikan. Bukti menjijikannya. Gak mungkin ada orang masak dibumbuin rokok. Itu gak mungkin. Sebagai bentuk itu gak baik, gak apa buruk. Itu gak mungkin kita nyuruh anak kecil kita untuk makan rokok atau ngerokok. Ada gak? Orang yang ngerokok, anak kecil yang suruh ngerokok. Ada gak? Gak ada. Itu buktinya rokok adalah buruk. Dan bukti buruknya seluruh dokter, baik muslim atau kafir, sepakat merokok itu tidak baik. Itu yang menjadi penguat saya. Tugas nabi itu mengharamkan perkara-perkara yang hobis, yang menjijikan, yang buruk, yang tidak baik. Tapi yang mengatakan halal monggo, yang mengatakan makro juga, silahkan. Tak masalah. Masing-masing dipertanggungjawabkan sendiri. Sendiri. Wallahu'alamuswab. Yang tidak boleh adalah jangan sampai gara-gara ngerokok, SPPA enaknya enggak dibayar. Jangan sampai gara-gara ngerokok, alasan enggak bisa mendidik anak ke pesantren. Gara-gara ngerokok, terus anak istrinya kelaparan. Itu dosa. Bukan gara-gara ngerokoknya, tapi gara-gara menyianyikan anak dan istrinya. Itu dosanya ke situ, yang disebabkan oleh rokok. Gitu, Bu. Silahkan, ada lagi.